Kita mengestimasi data-data yang kita punya. Oke, jadi kalau Anda sudah ukur variable yang mau Anda analisis, Anda sudah tahu modelnya mau seperti apa, dan Anda sudah belajar if use basicnya yang kemarin seperti yang sudah kita bahas, maksud saya Anda tahu bagaimana membuat work file, Anda tahu bagaimana caranya melakukan estimasi. Nah, berarti Anda tinggal langsung melakukan estimasi. Jadi misalnya kita mau mengestimasi dengan model variable dependennya adalah M1, tapi kita pakai log. Nah, ingat ya bahwa log ini membuat satuan variabelnya menjadi persen, lalu kita variable independennya adalah IP, CPI, dan juga rebuild. Nah, maka kita bisa langsung lakukan saja estimasinya. Nah, masih ingat kan caranya? Klik quick, lalu estimate equation. Nah, masukkan model Anda. Misalnya log M1, C atau constant. Jadi, biasanya kita akan selalu pakai constant ya, meskipun ada model yang tidak pakai constant, tapi di model kali ini kita akan pakai constant, log IP, log CPI, lalu t-build. Nah, karena t-build ini satuannya sudah persen, jadi nggak perlu kita kasih log di depannya lagi. Nah, ini metodenya dispecify dulu apakah OLS atau yang lainnya. Kalau OLS, maka pilih LS. Nah, sampelnya juga kita mau masukkan semua, maka tinggal klik OK. Nah, jadi deh. Nah, seperti ini cara melakukan estimasi. Jadi, sudah tahu variabelnya apa, sudah tahu modelnya mau pakai apa, tinggal di estimate saja. Nah, tinggal kita save ya equation-nya. Bentar, saya mau cek sesuatu dulu. Nah, ini misalnya mau saya save dengan nama equation 1. Nah, tinggal saya save. Nah, oke ya. Sampai sini cukup jelas. Nah, karena hari ini ada banyak model yang akan kita lakukan, jadi saya akan menggunakan komen ya. Ini komen yang sudah saya susun, berdasarkan PPT yang sedang Anda lihat ini. Kenapa saya pakai komen kali ini? Biasanya kan saya nggak pakai komen. Nah, karena modelnya banyak. Biar saya tidak kelamaan ngetik, atau kelamaan klik-klik, jadi saya pakai komen. Nah, regresi juga bisa dilakukan via komen ya. Caranya adalah Anda bisa ketikan komennya di sini. Jadi, di komen ini diklik, terus ini tinggal dipaste, atau diketik ulang, terserah. Lalu di-enter. Nah, cuman yang perlu Anda ingat, Anda harus mengetik satu perintah. Satu perintah itu maksudnya, karena ini perintahnya adalah untuk melakukan regresi OLS, nah, maka perintah semua ini, dia harus diketik dalam satu baris. Nah, ini sudah diketik, lalu keluarlah modelnya seperti ini. Oke. Kita juga sudah belajar ini sebelumnya, jadi saya cuman ngulang saja. Oke, ini saya delete saja, biar nggak terdobel. Oke, kembali ke PPT. Nah, di hasil estimasi kita ini, hasilnya adalah yang ini. Itu kita bisa lihat, kalau misalnya R-squared kita ini tinggi sekali. Nah, jadi Anda tentu sudah belajar statistik dan ekonometri, kan? Nah, R-squared-nya ini mendekati satu. Jadi, dia sangat tinggi. Dan kita lihat bahwa semua koefisiennya di sini, itu dia statistically significant. Nah, sekilas tampaknya R-squared yang tinggi ini, itu terkesan seperti hal yang baik. Oh, berarti kalau R-squared-nya tinggi, variable independent bisa dengan baik menjelaskan variable dependent. Nah, tapi kita harus waspada ya, kalau misalnya kita melihat bahwa model kita punya R-squared yang tinggi, nah itu kita patut curiga. Karena R-squared yang sampai 99 persen itu sebetulnya tidak wajar. Nah, Anda patut curiga bahwa sebetulnya ada sesuatu yang, apa ya istilahnya, ada sesuatu yang aneh dengan modelnya. Nah, maka misalnya kita lihat nilai statistik yang lain, nah karena ini data time series ya, maka sangat wajar kalau kita punya asumsi, oh mungkin data saya, sorry, model saya mengandung auto-korelasi. Nah, salah satu cara untuk mengetahui hal itu dengan melihat Durbin-Watson statistik. Nah, biasanya Durbin-Watson statistik, atau nilai Durbin-Watson yang mendekati dua, nah itu menandakan modelnya bebas dari auto-korelasi. Tapi di sini Durbin-Watson-nya adalah 0,02. Nah, dia jauh ya dari angka dua. Nah, maka kita patut curiga bahwa, oh mungkin ada yang aneh dengan model saya. Nah, maka kita harus memeriksa lebih lanjut. Oke, jadi tadi tipsnya adalah, lihat ini koefisiennya, apakah dia signifikan, lalu lihat R-squared-nya, kalau terkesan terlalu bagus ya, ini kan too good to be true, nah cek Durbin-Watson-nya. Kalau dia jauh dari dua, itu biasanya ada auto-korelasi. Nah, nanti ada tes lain yang akan kita lakukan, tapi kita belum menuju ke sana. Nanti di PPT akan ada. Oke. Nah, ini ya, jadi dia mengatakan R-squared-nya tinggi sekali, maka kita harus cautious. Jadi, we caution against this result. High R-squared does not necessarily imply that the model is a good or useful one. Nah, jadi hati-hati kalau melihat R-squared yang nilainya too good to be true atau tinggi sekali. Nah, itu hati-hati. Oke, nah, tadi karena kita curiga dengan R-squared yang tinggi dan karena di time series itu kita sering ketemu masalah dengan auto-korelasi, nah, auto-korelasi atau serial correlation itu adalah keadaan di mana residual itu antarwaktu itu saling berkorelasi. Nah, jadi residual itu nggak boleh berkorelasi antarwaktu. Jadi, error di T minus 1 dan error di T atau error di T dengan error di T plus 1 itu seharusnya tidak boleh memiliki korelasi. Nah, tapi kalau ada auto-korelasi, berarti antareror, eh, sorry, error antarwaktu atau residual antarwaktu itu memiliki korelasi. Itu nggak boleh sebetulnya. Karena apa? Karena itu akan berpengaruh pada efisiensi model Anda. Efisiensi model itu pengaruhnya adalah di tes statistik. Jadi, nanti di T-test sama F-testnya itu mungkin misleading. Yang harusnya signifikan jadi tidak signifikan atau yang harusnya tidak signifikan malah jadi signifikan. Oke, nah, kalau Anda penasaran kenapa begitu? Nah, itu ada di materi statistika 2 ketika Anda belajar tentang covariance dan juga hipotesis testing. Oke, nah. Jadi, di sini yang bisa kita lakukan kita bisa lihat keadaan residual kita. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Jadi, ini model kita. Mari kita lihat keadaan residualnya. Di sini. Eh, sorry, sebentar ya. Oh, objek ya. Sorry. View. Sebentar, saya lupa nih. Apa sih? Equation object maneuver. Oh, iya, iya, iya. Actual fitted residual. Oke. Nah, oh ini dia. Saya sempat lupa. Gara-gara. Mungkin lagi puasa ya. Jadi gak fokus. Nah, ini di klik aja. Nah, kita bisa lihat. Yang actual sama fitted value ini cukup dekat. Tapi kita lihat bahwa residualnya itu dia punya trend yang positif, lalu trend yang negatif, lalu positif lagi, lalu negatif lagi. Nah, ini menandakan bahwa ada pola tersendiri di residualnya. Nah, kita udah bahas ini sebelumnya ya, bahwa harusnya residual yang baik itu dia tidak punya pola tertentu. Kalau residualnya punya pola tertentu, nah, itu menandakan bahwa ada masalah dengan residualnya. Nah, ada satu cara lagi untuk membuktikan bahwa residual itu punya pola tertentu, yaitu dengan cara, sebentar ya. Oh, sorry. Nah, ini. Ups, sebentar ya. Oke. Oh, oh. Sebentar, if you saya ketutup, saya buka sekali lagi ya. Oke. Ya, hilang deh tadi. Saya coba lagi ya. Nah, ini tadi model kita. Lalu mari kita save sebagai equation 1. Nah, lalu mari kita ambil. Nah, jadi tadi kan kita lihat keadaan residualnya dengan cara, sebentar ya, ini mau saya minimize dulu biar nggak ribet. Nah, tadi kita melihat residual dengan cara melihat grafik ini. Tadi view actual fitted residual, lalu klik yang actual fitted residual graph. Nah, ini residualnya punya pola, dia positif, lalu negatif, positif lagi, negatif lagi. Nah, mari kita buktikan kalau residualnya itu memang punya sebuah pola tertentu. Caranya gimana? Nah, caranya kita regress residualnya terhadap lag residual itu sendiri. Nah, caranya gimana? Nah, ini sudah kita pelajari sebetulnya. Kita bisa mengambil residual atau error sebagai variable sendiri, sebagai series sendiri dengan cara di, sorry, nah, eh, mana sih? Ah, estimation output. Nah, di hasil regresi tadi, itu klik proc. Setelah klik proc, itu klik make residual series. Nah, ini resid 01, ini adalah error dari model regresi kita ini. Nah, kita klik OK. Nah, kalau sudah, dia sudah jadi series sendiri ya, di sini, resid 01. Nah, ini bisa kita regress terhadap Oke, kita pakai ini deh, kita pakai estimate equation. Nah, kita akan meregress resid 01 atau error dari model tersebut terhadap lag dari apa namanya error itu sendiri. Makanya minus 1 ya di sini, karena lag-nya saya buat menjadi lag 1. Ini cuma contoh saja. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa lihat dia sebagai oke. Oops, not this one. Sorry. Ah, kita delete deh. Sebentar ya. Quick. Stimid equation. Resit 01. C. Resit. Oops. Resit 01. Lag yang pertama. Nah, kalau sudah. Hmm. 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 not this one. Oke. Nah, salah satu tanda bahwa residual Anda itu memang salah satu tanda bahwa error antar waktu itu punya korelasi itu adalah ini. Nah, jadi kalau kita regress error terhadap lag-nya sendiri, itu dia hasilnya signifikan. Nah, ini artinya apa? Artinya error di T minus 1 mempengaruhi error di T. Nah, itu nggak boleh harusnya. Harusnya jangan sampai error antar waktu itu punya korelasi. Oke. Nah, ini saya save dulu ya. Supaya nggak hilang. Eki resid misalnya seperti itu. Oke. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana melihat polanya. Kita balik ke PPT dulu ya. Nah, ini tadi dia mengatakan bahwa residual of this regression appear to have long periods of positive value followed by long period of negative value. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi dia positif, negatif, positif, negatif lagi, positif lagi. Salah satu tanda adanya serial correlation. Oke. Nah, salah satu tadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa apa namanya, salah satu cara untuk membuktikan bahwa adanya serial correlation itu dengan memasukkan lag ke dalam model. Nah, tadi yang saya contohkan adalah merigat address error itu cara lain juga, tapi ada juga cara dengan kita memasukkan lag variable independennya. Jadi kita bisa memasukkan lag untuk variable independen maupun lag untuk variable dependen. Nah, jadi ini misalnya di sini kita punya model yang sama, eh, sorry, kita punya model di mana variable dependennya itu adalah M1, variable independennya CPI. nah, lalu kita curiga bahwa lag itu berpengaruh di model kita, maka kita masukkan lag dari variable independen di sini. Nah, contohnya kita bisa masukkan di sini, ini sudah saya ketik ulang di notepad, ops, ops, harusnya copy A. Oke, nah ini copy, nah lalu saya paste di if use. Misalnya seperti ini, nah, saya save sebagai equation 2, ini saya close dulu. di sini kita bisa lihat bahwa R2 kita itu cukup tinggi, tapi R2 yang tinggi ini tidak dibarengi dengan nilai koefisien yang signifikan. Kita bisa lihat bahwa yang signifikan mempengaruhi M1 itu malah lag kedua dari CPI. Durbin-Watson nilainya masih jauh dari 2 ya, nah maka di model ini kita tetap patut curiga bahwa ada serial correlation. Jadi kadang-kadang Anda memang ingin memasukkan lag ke dalam model dan itu sah-sah saja, tapi bukan berarti hanya dengan memasukkan lag ke dalam model itu serial correlation lalu teratasi ya, jadi tidak sesimpel itu. Nah, kalau ada pertanyaan lagi bahwa lag keberapa yang harus kita masukkan, nah itu tergantung, tergantung dari model Anda. Nah, bagaimana supaya kita tahu lag keberapa yang harus kita masukkan, nah itu saya sarankan ketika Anda menyusun model itu lihat lebih banyak di literatur review. Jadi, baca lebih banyak literatur, nanti Anda bisa menjustifikasi sendiri lag keberapa yang sebaiknya Anda masukkan. Oke, karena sebetulnya seringkali kita malah memasukkan lag itu lebih ke trial dan error. jadi lag keberapa yang mau dimasukkan itu ada salah satu cara misalnya Anda memasukkan lag 1 sampai 8 misalnya, nah nanti dari antara lag 1 sampai 8 tersebut, kalau misalnya lag yang terjauh itu tidak signifikan, maka Anda keluarkan lag tersebut dari model. Terus seperti itu dieliminasi-dialiminasi sampai hanya tersisa lag yang dia itu secara statistik signifikan. itu juga boleh, itu namanya general to specific, itu juga salah satu cara untuk menentukan lag. Tapi menurut saya cara yang lebih baik itu adalah dengan membaca lebih banyak literatur yang menjadi acuan dari penelitian Anda. Dengan begitu Anda bisa menjustifikasi lag keberapa yang sebaiknya dimasukkan. Oke, nah ini tadi kita memasukkan lag, nah lalu tadi ya seperti yang saya sampaikan, di sini dia R-squared-nya tinggi, lalu F-statistiknya juga tinggi. Nah, tapi di sini yang signifikan itu cuma CPI minus 2 atau lag kedua dari CPI. Nah, kalau Anda memasukkan lagnya itu 2, maka di sini jumlah observasinya juga berkurang 2. Nah, di sini ada pertanyaan what caused this result, it turns out that there is substantial correlation between CPI, CPI minus 1 and CPI minus 2. Nah, jadi di sini kita itu heran kenapa kok antara CPI, CPI minus 1 sama CPI minus 2 kok malah CPI minus 2 yang signifikan. Nah, kita curiga ada multi-collinearity antara ketiga variable tersebut. maka kita bisa mengecek multi-collinearity dengan cara melihat covariance analysis. Itu cara mengecek multi-collinearity yang paling sederhana ya. Jadi caranya begini, Anda buka CPI, CPI 1 dan CPI 2 atau variable apapun yang Anda curigai punya multi-collinearity. Jadi, di sini saya ketik di komen tips show CPI 1 CPI 2 misalnya ini saya klik nah di sini saya klik covariance analysis nah lalu saya lihat covariance atau korelasi ya sebentar ya covariance analysis oh correlation ini kita lihat correlation-nya lalu kita klik oke nah kita sudah belajar ya korelasi kalau mendekati 1 berarti dia ada collinearity nah di sini kita bisa lihat CPI sama CPI 1 itu mengandung collinearitas yang tinggi begitu juga dengan CPI 2 nah jadi ketiga variable ini itu punya multi-collinearitas yang tinggi nah kita sudah belajar bahwa multi-collinearitas itu wajar terjadi tapi kalau kadarnya terlalu tinggi nah itu bisa mendistorsi model kita oke nah as you can see from the correlation matrix the series are highly correlated this multi-collinearity makes it difficult to estimate the effect at each leg nah jadi karena ada multi-collinearity ini kita tidak bisa mengestimasi efek di dalam setiap leg ya jadi tidak jelas antara leg 1 leg 2 maupun yang leg 0 atau yang tidak ada leg oke nah Anda juga bisa mengecek collinearitas dengan cara melihat variance decomposition nah kalau variance decomposition itu masih sama ya caranya ini saya save boleh deh ini grup 1 CPI kalau misalnya begitu nah untuk mengecek itu kita bisa masuk ke sorry coefficient diagnostic coefficient diagnostic lalu itu oh ini coefficient variance decomposition nah ini nah ini juga cara untuk mengecek multi-collinearity nah jadi ini agak ribet ya bukan agak ribet sih saya tidak terbiasa jadi cara membacanya seperti ini disini hasilnya kan sama kan seperti yang ada di review sini nah yang kita lihat adalah eigenvalues condition dan juga sebentar nah oh sorry yang kita lihat adalah condition number jadi yang ini ya yang condition number ini kalau dia nilainya kurang dari 0,001 nah maka itu menandakan adanya multi-collinearity nah disini nilainya dia kurang dari 0,001 ya jadi ada kolinearitas di ketiga variable tersebut oke nah disini kita juga bisa melihat nilai dari associate eigenvalue nah disini kalau misalnya dia di atas 0,5 maka dia mengindikasikan adanya multi-collinearity nah jadi lihat condition value sama associated eigenvalue yang ada disini oke nah ini kalau misalnya anda lebih suka pakai ini ya monggo tapi kalau saya lebih suka pakai ini aja covariance analysis ini lebih simple tapi ini juga bisa digunakan yang covariance analysis oke oke nah tadi soal regresi dengan lag ya itu anda bisa memasukkan lag sebanyak apapun yang anda mau tanpa harus capek-capek mengetik lagnya nah jadi misalnya disini kita punya model dimana kita ingin meregress M1 terhadap CPI tapi kita masukkan lag 0 sampai 12 nah kita bisa persingkat komennya dengan cara seperti ini nah kita buka if use nya lagi ya oke ini saya close dulu lalu mari kita estimasi modelnya adalah M1 spasi C spasi CPI dalam kurung lag keberapa sampai lag keberapa nah ini karena saya mau pakai lag ke 0 sampai 12 maka M1 spasi C spasi CPI dalam kurung 0 to minus 12 oke ini list square lalu sampelnya masukin semua kita klik ok nah Anda bisa lihatkan bahwa CPI antara lag 1 sampai lag 12 itu dia apa namanya masuk ke dalam model ternyata yang signifikan cuma lag yang ke 12 oke ini contoh aja ya misalnya Anda butuh memasukkan banyak lag nah itu cara singkatnya kita simpan equation nya ini saya kasih spasi 12 supaya tidak bingung oke 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 nah seperti itu caranya lalu oh ini tadi hasil regresinya ya kita bisa lihat R2 nya kita bisa lihat F statistiknya dan juga Durbin Watson nya oke nah yang berikutnya spesifik oke tadi saya sudah katakan bahwa regresi dengan lag lag nya itu kita bisa gunakan lag di independent variable maupun lag di dependent variable nah kapan kita pakai lag di dependent variable kapan pakai di independent variable nah jawabannya tergantung situasi tergantung pertanyaan riset Anda dan tergantung model Anda jadi boleh saja Anda masukkan lag di dependent variable dan independent variable sekaligus atau dependent variable saja atau independent variable saja itu tergantung model Anda nah kita coba yuk yang menggunakan lag dependent variable oh sepertinya belum saya ketik disini oke kita ketik manual saja kalau gitu ya sudah belum ya sebentar saya cari dulu ya ternyata belum ya ya sudah oke kita ketik sendiri saja ya oke kita masukkan model kita misalnya kita mau masukkan lag pertama dari dependent variable nah maka disini tinggal masukkan saja log oop sorry log m1 dalam kurung minus 1 kurung tutup oke seperti ini ya misalnya jadi kita punya m1 sebagai dependent variable lalu lag satunya m1 sebagai independent variable CPI lag 1 CPI sama lag 2 CPI oke enter nah jadinya seperti ini ternyata disini m1 itu dipengaruhi oleh lag dirinya sendiri secara signifikan oh pengaruhnya besar banget ya ini hampir 1 malah dia tidak terlalu di sorry koefisien untuk independent variable yang lain malah tidak terlalu besar nah tapi kita patuh curiga ya R2 nya ini too good to be true Durbin Watson nya ya tetap agak jauh ya dari angka 2 karena biasanya kalau Durbin Watson yang tidak mengandung serial correlation itu dia akan 2, berapa nah biasanya begitu oke nah ini kita patuh curiga bahwa dia masih mengandung auto korelasi oke nah balik dulu ke PPT nah ini hasilnya tadi ya oke oke sekarang kita masuk ke date function nah jadi date function itu apa kita udah kalau ada pertanyaan silahkan diketik di cek nanti saya baca ceknya ada pertanyaan apakah data time series yang bertanda negatif tidak bisa di log saat regresi oke nah jadi ada pertanyaan kalau misalnya ada data yang negatif itu bisa di log atau tidak nah ini udah kita bahas ya minggu lalu jadi data yang negatif itu tidak bisa di log nah kenapa begitu ya karena memang gak bisa di log nah jadi tapi ada cara di if use untuk mengatasi kalau misalnya kita punya data yang dia itu nilainya negatif nah caranya begini saya tunjukkan jadi kalau di data Anda ada yang nilainya negatif itu salah satu jalan yang bisa kita tempuh sorry jalan yang bisa kita ambil itu adalah dengan mendesain supaya if use mengeluarkan nilai yang negatif itu jadi nilai yang negatif tidak ikut di request nah itu bisa di log jadi kita desain if use ketika menggunakan fungsi log itu otomatis mengeluarkan nilai yang negatif nah itu baru bisa atau yang kedua Anda bisa mengganti variable Anda dengan yang lain yang nilainya tidak minus nah ini ini adalah yang mau saya tunjukkan ini adalah cara untuk mendesain supaya if use ini otomatis ketika menggunakan fungsi log itu membuang nilai yang negatif nah caranya dengan option general option nah lalu disini series and alphas nah series and alphas lalu disini Anda klik yang auto series nah yang auto series ini pastikan yang treat evaluation error SNAs ini terklik atau tercentang nah jadi if use yang biasanya itu kan seperti ini jadi report evaluation error jadi dia hanya akan menyampaikan bahwa eh ini gak bisa eh itu gak bisa nah kita desain supaya dia kalau ada evaluation error seperti minus tadi itu otomatis dikeluarkan dari regresi jadi regresinya tetap bisa jalan nah tapi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan jadi Anda pengen banget nih tetap pakai nilai negatifnya ya Anda gak bisa pakai lock atau kalau Anda tetap mau pakai lock ya tanti variable yang tidak ada negatifnya seperti itu oke nah ini ada pertanyaan lagi saya bacakan dulu ya terkait yang tadi ada treatment untuk multi call yang mana lag yang lebih panjang justru signifikan tapi lag yang lebih dekat tidak signifikan apakah ada treatmentnya pakai HAC new way waste bisakah nah ini saya tahan dulu ya pertanyaannya apakah ada treatmentnya ada apakah bisa pakai HAC new way waste spoiler alert sebenarnya bisa tapi ini kita akan bahas di akhir PPT nanti nah jadi pertanyaannya saya tahan dulu nanti seiring berjalannya sesi kali ini akan terjawab oke terima kasih nah kita lanjut aduh sampai mana ya tadi oh iya disini nah date function nah date function ini salah satu hal yang bisa kita lakukan dengan date function itu ketika kita mau melakukan dtrend atau kita melakukan seasonality adjustment atau kita ingin menciptakan dummy variable di time series itu bisa pakai date function caranya gini jadi tadi kita punya M1 nah M1 ini kita lihat bahwa setelah tahun 2008 2008 disini ya dia itu ternyata meningkat secara tajam kita curiga kenapa tahun 2008 terus dia meningkat secara tajam kita curiga bahwa hal itu diakibatkan oleh adanya quantitative easing jadi karena ada quantitative easing tahun 2008 itu maka M1 setelah 2008 meningkat secara tajam nah lalu disini kita penasaran oke kalau gitu sebetulnya bagaimana efek dari QA terhadap M1 nah kita ingin mengontrol QA itu di dalam model nah kita bisa pakai date function nah kita ciptakan dummy variable yang memisahkan bukan memisahkan ya memisahkan sih memisahkan antara observasi sebelum 2008 dan observasi setelah 2008 jadi kita mau lihat quantitative easing itu proksinya itu adalah nilai M1 setelah 2008 nah disini let's check whether the period since 2008 has indeed had an outsized impact in the growth of M1 nah kita masukin date dummies untuk tahun setelah 2008 oke jadi common at year lebih besar 2008 ini dia membuat dummy variable yang dia akan sama dengan 8 untuk periode setelah 2008 dan 0 untuk periode yang sebelum 2008 jadi ini 2008 ke atas ya oke caranya kita masukin model ini model log M1 log CPI log IP lalu berikutnya at year lebih besar 2008 nah mari kita coba di views nah ini sudah saya ketik disini kita langsung kopas aja di komen nah kita bisa lihat ya oh ternyata memang quantitative easing atau periode setelah 2008 itu punya pengaruh yang signifikan terhadap M1 benarkah eh tunggu dulu tunggu dulu nah lihat R2-nya R2-nya tinggi tapi Durbin Watson-nya juga eh sorry Durbin Watson-nya cukup rendah jadi oh mungkin tetap ada yang agak sedikit tidak beres dengan model kita nah tapi itu nanti ya kita bahas cara mengatasi hal-hal yang tidak beres tadi disini saya ingin menunjukkan dulu bahwa dengan if use itu Anda bisa langsung mengenerate dummy variable untuk time series jadi namanya ini date dummy ya makanya dia pakai fungsi date nah ini kita save dulu equation 4 mari kita Y2008 kita save nah jadi caranya seperti itu nah jadi si Y2000 Y lebih besar 2008 ini kita bisa juga membuat modelnya jadi lebih panjang dengan cara kita menspesifikasi setiap tahunnya jadi setelah 2008 itu kan berarti 2008 2009 2010 2011 itu sebetulnya kita boleh juga mengurai-nya satu per satu nah itu juga boleh tapi kalau saya sih ya karena repot ya lebih panjang komennya nah itu lebih baik saya apa namanya ketik saja at year di atas 2008 tapi sebetulnya diurai seperti ini pun boleh oke nah disini diurai seperti ini boleh mari kita save 08 11 misalnya begitu diurai boleh oke nah ini ada contoh date dummy tadi nah yang penting adalah kalau satuan sorry model bukan maksud saya data anda itu data tahunan ya berarti pakai at year tapi kalau data anda data bulanan berarti pakai at month gitu ya itu yang penting oke kita balik ke PPT oke ini tadi hasilnya sama nah kita juga bisa mengurai pertahunnya nah ini yang lebih spesial lagi nah misalnya we can examine the direct impact of QE on M1 by specifying the year and the quarter when it was announced nah jadi misalnya nih anda penasaran banget wah saya ingin lebih spesifik lagi saya ingin tahu bagaimana keadaan ketika QE itu baru saja diluncurkan itu mempengaruhi M1 nah anda bisa lakukan ini dengan cara memasukkan di tahun berapa M1 sorry di tahun berapa QE itu dilakukan atau di quarter keberapa tahun berapa QE itu dilakukan nah jadi misalnya disini QE itu kan dilakukan dua kali QE yang pertama itu adalah di quarter pertama 2009 QE yang kedua itu adalah di quarter ketiga 2010 nah maka anda masukkan year 2009 dan quarter 1 lalu year 2010 dan quarter 3 nah ini anda secara spesifik mengestimasi bagaimana efek QE ketika baru dicairkan terhadap M1 oke caranya ya tinggal masukin aja year nya berapa quarter nya quarter keberapa tapi dikasih dalam kurung ya kasih dalam kurung nah kita coba di effuse nah ingat bahwa anda harus mengetik ini dalam satu baris itu maksudnya kalaupun kepanjangan gitu ya dia kan tentu akan ke baris berikutnya itu gak apa-apa tapi yang anda gak boleh lakukan itu adalah dengan sengaja memberi spasi nah itu gak boleh jadi biarin aja lucur panjang sampai turun sendiri itu gak apa-apa tapi kalau anda ketik lalu dengan sengaja anda taruh di bawahnya gini misalnya enter nah ini nanti effuse nya gak bisa ngeran tapi kalau kepanjangan terus nanti turun sendiri ke baris kedua itu gak apa-apa oke nah masuk ke effuse mari kita tulis modelnya nah disini anda bisa lihat ini adalah bagaimana QA yang pertama mempengaruhi M1 ternyata tidak signifikan dan QA kedua mempengaruhi oh sorry oh iya gak signifikan oh ini signifikan ding yang QA kedua signifikan ya tapi QA pertama dia gak signifikan oke nah jadi seperti itu saya save dulu nah equation link boleh deh equation 4 yang ini QA oke nah jadi seperti itu ya caranya cukup simple cukup mudah nah jadi saya ingatkan lagi ya bahwa year 2009 quarter 1 itu membuat demi variable dimana dia sama dengan 1 untuk semua bulan di quarter pertama bulan 2000 sorry dia bernilai 1 untuk semua bulan di quarter pertama tahun 2009 dan 0 kalau misalnya otherwise oke nah disini resultnya seperti yang kita lihat tadi oke nah sekarang kita juga ada yang lebih canggih nih kalau tadi kita secara spesifik menentukan waktu nah sekarang kita bisa menggunakan if use untuk menganalisis oh sorry menggunakan if use untuk menganalisis during jadi gimana ya kita lesinnya oh kita baca aja deh nah you can also create demi variable by spesifying a date value using the add during function sebagai contoh dalam grafik ini kita bisa lihat bahwa antara tahun 80 tahun 88 yang ini sampai tahun 93 ya sekitar sini lah ya itu M1 itu dia meningkat secara tajam atau trendnya ini unusually high jadi kita bisa lihat antara 88 sampai 93 ini kok si M1 nya ini kok tinggi banget nah kita penasaran kita penasaran loh ini ada apa ya apakah ada sesuatu yang spesial sehingga antara periode ini sampai periode ini itu mempengaruhi M1 atau kita ingin membuktikan benarkah bahwa antara periode 88 sampai 93 itu memang ada korelasinya dengan M1 nah itu kita bisa pakai fungsi during caranya gimana cukup mudah ya seperti yang tadi kita masukin regresinya seperti biasa LS log M1 C log CPI log IP nah variable yang berikutnya adalah at during nah ini Anda specify aja tahun berapa bulan ke berapa sampai tahun berapa bulan ke berapa oke jadi 1988 M01 19 93 M12 nah mari kita coba nah ini sudah saya ketik ulang disini ya jadi tinggal saya kopas nah karena model kita hari ini banyak kalau tidak saya ketik dulu pasti saya kelemahan ini tending ketiknya oke nah seperti ini ya lalu kita enter nah ya kita bisa lihat bahwa pada periode 88 sampai 93 itu memang dia punya korelasi yang signifikan terhadap M1 nah nanti ada apa di periode ini nah itu Anda bisa cari sendiri ya misalnya dengan literatur atau dengan apapun itu yang Anda inginkan itu bisa nah sebetulnya ini bisa juga Anda lakukan misalnya ketika tahun 97 98 atau 99 itu kan rupiah memang anclok sekali ya nah itu ketika Anda sedang melakukan estimasi dimana variable yang Anda gunakan itu adalah nilai rupiah dan Anda punya sorry dan di observasi Anda itu mencakup waktu krisis 97 98 itu nah itu bisa juga Anda kontrol krisis tersebut dengan menggunakan fungsi during ini jadi memang Anda kontrol pengaruh dari periode 97 sampai 2000 misalnya atau sampai 99 jadi dia ada sendiri sebagai variable independen disini nah itu juga bisa salah satu cara untuk mengontrol hal-hal yang outlier jadi kalau tadi kan 88 sampai 93 itu kan M1 nya kan outlier ya dia tinggi secara signifikan sama seperti tadi rupiah di 97 99 itu dia secara dia outlier karena secara tidak biasa dia sangat rendah misalnya seperti itu oke ini saya save dulu ya let's name this during oke balik ke PPT sebentar oke oh ya jadi si during 1988 M01 1993 M12 ini dia membuat demi variable yang dia sama dengan 1 untuk Januari 1980 sampai Desember 93 dan 0 otherwise oke nah berikutnya kita punya fungsi expand nah fungsi expand ini sebetulnya sudah pernah kita pelajari ya di sesi sebelumnya nah you can also use expand function to create a set of dummy variable nah jadi yang perlu anda ingat dari expand expand itu pasti dia akan membuat set of dummy variable jadi gak cuman satu dummy variable aja tapi lebih dari satu dummy variable nah makanya set of dummy variable tergantung yang anda expand itu expand apa misalnya anda mau mengexpand quarter nah berarti nanti si expand itu akan berisi dummy quarter satu quarter dua quarter tiga quarter empat kalau misalnya anda mau expand expand bulan misalnya expand at month ya berarti bulan satu sampai bulan dua belas jadi itu adalah fungsi expand dia akan membuat set of dummy variable nah ini tips ya kalau anda mau menggunakan fungsi expand itu jangan sampai anda lupa untuk mendampingkan fungsi expand dengan fungsi drop first kenapa nah ini udah kita bahas nih kemarin nah jadi si fungsi expand ini kan akan membuat dummy variable sejumlah sejumlah variable yang mau kita gimana ya ini saya mengatakannya dengan tidak baik nah jadi saya kasih contoh aja ya jadi misalnya kita expand quarter nah quarter itu kan ada 4 kan dalam setahun quarter 1 2 3 4 nah si expand ini akan membuat 4 dummy variable nah tapi kita tahu kan di buku ekonometri di bukunya Woolridge nah kalau misalnya kita mau melihat 4 quarter nah maka dummy variablenya adalah 4 minus 1 nah maka 1 dummy variable ini harus dibuang kenapa karena kita masih punya ini konstan atau konstanta jadi nanti yang satunya ini ini akan masuk ke dalam konstanta disini nah kecuali model kita itu gak punya konstanta nah itu you can keep all of the dummy variable jadi karena kita memang biasanya akan selalu pakai konstanta atau intercept di model ekonometri nah maka dummy variablenya itu jumlahnya adalah n minus 1 jadi anda mau lihat 4 quarter demi variablenya 3 aja yang satu masuk ke konstanta nah itulah kenapa fungsi expand itu harus didampingkan dengan fungsi drop first nah kalau enggak nanti akan terjadi double counting jadi si dummy variablenya 4 terus juga ada konstanta nanti model anda jadi error nah expand itu adalah temannya itu adalah drop first oke nah disini mari kita gunakan fungsi expand untuk melihat efek dari setiap quarter terhadap M1 nah jadi kita seperti biasa ya punya model OLS di mana dependent variablenya M1 independent CPI IP lalu expand yang mau di expand apa quarter maka add quarter koma jangan lupa nih koma drop first oke mari kita coba di if use expand quarter drop first nah ini saya copy dulu kita masuk ke if use masuk comment kita tinggal paste saja atau ketik ya kalau anda harus ngetik ini berarti nah ini saya ini disini oke nah enter nah oke nah disini quarter 2 quarter 3 quarter 4 disini ada ya nah tapi quarter 1 nya mana nah quarter 1 nya disini di constant jadi yang quarter 2 ini adalah selisihnya dia dengan quarter 1 karena kalau anda ingat ya cara membaca dummy variable jangan lupa kita akan selalu membaca coefficient dummy variable sebagai selisih dengan konstanta kalau anda lupa silahkan baca buku ekonometri anda lagi nah disitu dijelaskan bagaimana cara membaca coefficient dummy variable ini quarter 3 ini quarter 4 oke ternyata quarter 2 3 sama 4 gak signifikan ya disini tapi then again R squared nya is too good to be true Durbin Watson nya juga seems like it has problem oke tapi itu kita bahas nanti kita masih belajar cara menuliskan modelnya dulu nah ini saya kasih nama expand kayaknya ada pertanyaan saya buka dulu ya chatnya apakah data time series bisa diregress menggunakan metode GMM generalized method of moment mungkin bisa mungkin bisa I'm not sure tapi kita tidak akan bahas GMM di basic if use training ya karena itu agak-agak advance jadi referensinya bisa anda cari di literatur mungkin kita akan bahas itu di minggu depan minggu depan itu kan kita masih bahas time series ya jadi let's see apakah kita akan bahas itu minggu depan tapi seingat saya bisa seingat saya bisa sih tapi nanti buka-buka literatur lagi ya supaya supaya bisa mengkonfirmasi apakah jawaban saya salah atau benar oke nah itu tadi question yang expand lalu kita masuk nah kita masuk ke trend and seasonality oke kita masih punya sekitar sejam ya nah jadi serikali ketika kita meregress data time series nah misalnya ini ya kita punya M1 sama IP nah kita lihat bahwa M1 dan IP ini punya trend yang mirip sekali jadi kayak mereka bergerak ke arah yang sama nah lalu kita punya asumsi bahwa oh kalau mereka bergerak ke arah yang sama berarti mungkin mereka punya korelasi kalau misalnya mereka punya trend yang sama berarti mungkin mereka bisa saling mempengaruhi satu sama lain nah tapi the truth is itu tidak selalu seperti itu jadi hanya karena dua variable itu berjalan ke arah yang sama atau bergerak ke arah yang sama lalu Anda regress hasilnya bagus nah itu belum tentu hasil regressi Anda itu tepat karena apa karena bisa jadi di sini ada unsur time trend jadi sebetulnya M1 itu dia pergerakannya seperti ini bukan dipengaruhi oleh IP tapi ini dipengaruhi oleh waktu jadi ada variable ekonomi yang memang dia seiring waktu itu punya trend tertentu misalnya sebagai contoh harga misalnya atau ya inflasi ya berarti kalau harga-harga secara umum jadi secara umum harga itu kan akan mengalami kenaikan antar waktu kan jadi misalnya harga apa ya harga misalnya sekarang 50 ribu mungkin dulu waktu saya mereka itu harganya cuma ribu misalnya nah itu sebetulnya kan karena memang harga-harga itu punya time trend yang positif jadi bisa juga itu terjadi dengan M1 dan IP ini jadi kayaknya kalau M1 dipengaruhi IP tidak juga bisa jadi M1 dipengaruhi oleh time trend nah kalau misalnya Anda meregress M1 dengan IP lalu hasilnya signifikan padahal Anda tidak tahu adanya time trend nah maka itu disebut sebagai spurious regression problem jadi seakan-akan hasilnya signifikan padahal Anda misleading spurious regression problem itu jadi ibaratnya kalau ada dua orang yang sepertinya sudah sejalan ya berjalan ke arah yang sama misalnya cowok sama cewek gitu lalu terus misalnya Anda berasumsi bahwa mereka pasti jodoh karena dekat nah itu belum tentu nah itu ibaratnya seperti spurious regression ini nah bagaimana cara mengatasi spurious regression nah itu kita harus mengontrol time trend atau istilahnya kita harus di trend data eh sorry di trend variable kita caranya gimana nah gampang banget sebetulnya di if use ya if use ini sudah mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan tersebut jadi Anda tinggal masukkan saja add trend ke dalam model Anda nah jadi misalnya ya awalnya Anda punya model sebentar nah ini misalnya tadi si M1 sama IP itu modelnya seperti ini nah ini yang dari grassling ini wih kok sepertinya IP ini ya statistically signifikan korelasinya dengan M1 R2-nya juga cukup bagus nah tapi ada sebaiknya kita mengontrol trend misalnya ya dengan cara kita masukkan caranya di trending itu dengan cara melasukkan add trend di sini nah nah setelah kita masukkan trend ternyata IP hasilnya tidak signifikan oke nah jadi berarti tadi yang tanpa trend tadi berarti itu hanya seakan-akan saja mereka signifikan padahal sebetulnya karena dipengaruhi trend oke spurious regression oke saya mau save dulu lalu mari kita kasih nama trend itu cara di trend jadi cukup mudah caranya kita juga bisa memasukkan trend pangkat 2 nah jadi misalnya Anda punya trend yang sifatnya kuadratik nah itu Anda boleh masukkan trend pangkat 2 jadi misalnya tadi di estimasi kita yang trend tadi kita masukkan trend pangkat 2 itu juga bisa kalau misalnya data Anda punya trend yang kuadratik oke nah seperti ini oh kalau dimasukkan trend yang kuadratik ternyata sekarang IP-nya jadi signifikan oke apakah ini model yang benar oh belum tentu tidak semudah itu karena pasti lebih banyak hal lain yang harus Anda cek ini R2C tinggi Durbin Watsonnya sekian Anda harus cek untuk serial correlation nah nanti kita akan belajar cara mengecek untuk serial correlation oke nah ada pertanyaan kalau variable independennya lebih dari 1 kita masukkan trend itu gimana ya tetap bisa ya jadi kalau misalnya kita punya lebih dari 1 variable apa namanya independen itu kita tetap bisa memasukkan trend ke dalam model ini tetap bisa jadi gak masalah ya gak masalah berapapun variable independen yang Anda masukkan kalau Anda curiga di antara variable-variable tersebut sorry salah jadi kalau misalnya Anda punya lebih dari 1 variable independen lalu Anda curiga bahwa salah 1 atau beberapa variable independen tersebut itu punya trend yang sama misalnya dengan dependent variable nah itu boleh Anda masukkan trend dia kan otomatis mengeluarkan trend dari model Anda jadi gak masalah mau variable independennya 1 atau lebih dari 1 ada yang bertanya trend pangkat 2 itu maknanya seperti apa oke terima kasih pertanyaannya trend pangkat 2 itu ini kan cuma contoh ya tapi kalau misalnya Anda punya aduh gak ada tempat buat menggambar ya oh sebentar sepertinya di sini saya bisa oh gak bisa ya gak ada papan tulis ya di sini oke nah mari kita google saja kita kan punya google jadi trend pangkat 2 itu kalau misalnya Anda punya data yang dia itu punya quadratic trend saya akan tunjukkan gambar dari data yang punya quadratic jadi quadratic trend itu bisa gambarnya ini cuma contoh gambarnya seperti ini jadi dia datanya punya trend yang dia naik terus naik terus turun atau sebaliknya yang dia datanya turun terus naik nah ini namanya dia trendnya quadratic misalnya Anda punya data dengan yang wujudnya seperti ini nah itu Anda bisa masukkan quadratic trend ke dalam model Anda tapi kalau misalnya datanya gak quadratic ya gak dimasukkan gak apa-apa ini saya masukkan ke dalam model untuk memberikan contoh bahwa Anda bisa loh memasukkan trend quadratic ke dalam model seperti itu oke thanks for the question let's move on nah itu tadi soal trend nah berikutnya soal seasonality nah ini juga yang paling sering kita temui ya jadi sometimes time series exhibit seasonal patterns for example retail sales tend to be higher in the last quarter of the year because of the holiday shopping season nah jadi misalnya kalau sedang dekat-dekat Idul Fitri atau sedang Ramadan seperti sekarang itu biasanya ini saya menebak saja ya bisa jadi inflasi itu biasanya lebih tinggi atau ketika menjelang tahun baru atau Natal misalnya itu juga inflasi jadi lebih tinggi nah itu adalah efek dari seasonality nah most macroeconomic series are already seasonally adjusted beforehand so there is no need to worry about seasonal issue nah jadi kalau Anda mendownload data data makro dari World Bank dari CIC atau dari mana-mana itu biasanya mereka memberikan opsi yang seasonally adjusted sama yang tidak seasonally adjusted nah itu kalau Anda mau yang seasonally adjusted itu tinggal pilih aja yang seasonally adjusted Anda nggak perlu lagi melakukan seasonally adjusting di if use nah tapi kalau misalnya if you suspect series display seasonal patterns you can include a set of dummy variable to account for the seasonality in the dependent variable tapi kalau Anda curiga data Anda memang punya seasonality nah Anda bisa mengontrol seasonality nah if use has a built-in function that creates dummy variable corresponding to each month or quarter if the data is quarterly nah jadi kalau di if use itu built-in function untuk seasonality-nya itu tergantung dari datanya kalau data Anda data bulanan nah maka Anda bisa adjust seasonality untuk bulan manapun yang Anda mau jadi seasonality-nya akan punya dummy variable dari bulan 1 sampai 12 nah tinggal Anda pilih saja di bulan keberapa yang mau Anda kontrol misalnya karena Anda mau mengontrol hari Natal misalnya nah jadi Anda memasukkan dummy variable untuk bulan ke-12 dan bulan ke-11 misalnya atau bulan ke-1 itu untuk mengontrol seasonality Natal nah misalnya seperti itu kalau data Anda quarterly nah maka nanti dummy variable-nya itu juga quarter 1 sampai quarter 4 Anda pilih saja quarter mana yang ingin Anda kontrol oke nah ini contoh model yang dia mengontrol seasonality oh sorry mengontrol trend dan juga seasonality bulan 2 bulan 3 bulan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 oh sorry ini dia ingin mengontrol di setiap bulan ya karena bulan yang pertama kan masuk ke konstanta di sini nah ini adalah contoh model yang dia ingin mengontrol seasonality di setiap bulannya jadi dia ingin melihat bagaimana efek setiap bulan terhadap M1 oke nah kita coba aja di if use nah ini kita copy lalu kita ini udah saya namain kan oke kita paste di sini nah oke nah kita bisa lihat ini setiap seasonnya bagaimana dia berkorela sorry bagaimana korelasi setiap season dengan M1 oke ini saya kasih nama season cukup mudah ya pasti Anda juga sudah familiar tentang seasonality ini nah ini dia yang ditunggu-tunggu nah jadi itu tentang trend dan seasonality cukup simple nah berikutnya ini yang salah satu hal yang cukup krusial ketika kita melakukan analisis time series ya kita ingin apa namanya model kita bebas dari serial correlation kan mengikuti asumsi klasik model kita tidak boleh mengandung serial correlation oke nah as we have seen in the previous example residual from our time series regression appear to be correlated with their own lag nah tadi ya error antarwaktu atau residual antarwaktu berkorelasi nah serial correlation is a common occurrence in time series data because the data is ordered it is therefore not it is therefore not surprising that neighboring error terms turn out to be correlated serial correlation violates the standard assumption of regression theory that error terms are uncorrelated oke jadi asumsi klasik model harus bebas dari heteroskedasticity dan bebas dari serial correlation oke nah kalau misalnya kita membiarkan serial correlation itu akan ada beberapa masalah yang satu standard error dan test statistiknya tidak valid jadi tadi ya saya sempat bilang kalau ada serial correlation nanti hasil test statistik Anda itu bisa misleading yang harusnya tidak signifikan malah signifikan yang harusnya tidak signifikan malah eh sorry yang harusnya signifikan tidak signifikan yang harusnya tidak signifikan malah signifikan nah lalu koefisien may be biased though not necessarily inconsistent oke lalu in the presence of lag dependent variable OLS estimates are biased and inconsistent nah jadi koefisiennya bisa bias tapi kalau misalnya ada lag dependent variable nah itu bisa bias dan inconsistent oke nah fortunately if use provide tools for detecting serial correlation and correcting regression to account for its presence nah if use bisa mendeteksi serial correlation nah yang pertama dengan visual visual inspection ini udah kita coba tadi ya dengan kita melihat bagaimana tampilan residualnya nah disini tadi kita keluarkan series residual lalu kita lihat dia dengan lagnya itu keadaannya seperti apa nah oke kita bisa lakukan itu sekarang jadi ini adalah let's show brexit 01 ini adalah error tadi di model kita yang pertama apa kedua tadi saya lupa tapi ini adalah errornya lalu kita ingin lihat bagaimana korelasi antara error T dengan error T-1 mari kita lihat grafiknya kita lihat dengan scatter plot ya misalnya nah error yang tidak berkorelasi antar waktu itu harusnya tidak punya pola tertentu seperti ini tidak punya trend tertentu jadi ini kan trendnya positif ya nah ini harusnya tidak seperti ini jadi trend yang dia itu tidak mengandung serial correlation itu harusnya dia scatter jadi dia benar-benar tersebar sampai kita tidak bisa menemukan pola tertentu itu adalah white noise error error yang ideal lah nah tentu saja tidak ada yang ideal ya di dunia ini nah tapi ini kelewat tidak ideal karena apa? karena dia memang betulan punya pattern dia punya trend positif di sini nah ini salah satu indikasi kuat bahwa memang model Anda mengandung serial correlation oke nah jadi tadi caranya keluarin dulu eh sorry bukan keluarin tapi buat series dari error-nya lalu Anda ketik di komennya show resid resid minus 1 untuk tag 1 nah lalu Anda view-nya as graph tapi pilih yang ini scatter nah nanti hasilnya seperti ini oke mari kita save di sini group 1 resid soalnya seperti itu oke salah satu cara untuk mendeteksi auto-korelasi oke nah ini tadi log IP CPIT build ini model kita yang pertama bukan ya mari kita lihat ya benar model yang pertama oke berarti kita akan mengecek serial correlation di model yang pertama nah cara yang kedua kita bisa melihat korelogram nah kalau di korelogram itu caranya adalah di hasil regresinya kita lihat residual diagnostic lalu kita lihat oh korelogram yang mana nih korelogram yang Q statistic view residual diagnostic korelogram Q statistic nah ini masukin aja semua lagnya nah disini anda bisa lihat bahwa angka-angkanya ini ini mendekati satu harusnya tidak seperti ini jadi auto-correlationnya mendekati satu partial auto-correlationnya ini yang pertama juga mendekati satu nah harusnya tidak begini ya jadi model yang tidak mengandung auto-korelasi itu korelogramnya tidak membentuk pola jadi disini kan ada pola ya bahwa yang nilainya tinggi itu yang sebelah sini yang sini itu hampir yang sini malah tidak ada nah itu sebuah pola harusnya tidak ada polanya jadi seperti yang sebelah sini ini tidak ada polanya tapi yang ini ini ada polanya harusnya kedua-duanya tidak punya pola tertentu nah itu salah satu indikasi adanya apa namanya auto-correlasi atau serial correlation nah tadi cara yang pertama lihat residualnya yang kedua lihat korelogramnya nah yang berikutnya kita bisa melakukan tes statistik nah jadi tes statistiknya ada Durbin-Watson ada Bruce Godfrey ada BoxQ statistik ini nah yang ini yang BoxQ ini yang korelogram tadi jadi ini sudah dijelaskan yang belum kan yang dua ini nah Durbin-Watson sama Bruce Godfrey nah kalau yang Durbin-Watson itu dia otomatis muncul ketika regresinya sudah selesai jadi ini jadi seperti yang saya bilang harusnya nilai ini kita bandingkan dengan tabel Durbin-Watson tapi kita lagi nggak punya tabel Durbin-Watson ya nah jadi rule of time-nya biasanya kalau nilainya dekat ke angka 2 nah itu biasanya nggak ada auto-korelasi kalau jauh dari 2 biasanya ada auto-korelasi Durbin-Watson ini punya satu kelemahan dia hanya bisa mendeteksi auto-korelasi di order pertama atau di lag pertama kalau lagnya lebih dari 1 maka nggak bisa pakai Durbin-Watson nah itulah alasan kenapa sudah jarang sekali orang menggunakan Durbin-Watson oke nah tes yang belum kita bahas itu adalah LM tes atau Bruce Godfrey tes nah ini caranya kita lihat oke saya praktekan aja ya nah ini caranya kita masuk ke residual diagnostic jadi buka hasil regresinya lalu klik view residual diagnostic nah serial correlation LM tes nah ini misalnya ya lagnya berapapun yang ingin Anda masukkan misalnya 1 nah nah disini yang mau kita lihat itu adalah hasil yang atas ini nah ini antara f-statistik atau psi-square statistik ini keduanya sama aja ya kalau misalnya hasilnya signifikan berarti ada serial correlation jadi null hypothesisnya adalah tidak ada serial correlation alternate hypothesisnya adalah ada serial correlation berarti kalau dia signifikan ada serial correlation nah ini auxiliary regressionnya itu tercantum disini jadi lag tadi itu masuk di auxiliary regression yang ada disini jadi Anda masih ingat kan auxiliary regression itu adalah regresi yang kita lakukan untuk membuktikan adanya autokorelasi atau tidak itu juga untuk membuktikan adanya heteroscedasticity atau tidak jadi auxiliary regression itu yang ada disini karena tadi kita bilang lagnya lag 1 maka disini lag 1 masuk disini nah disini yang menjadi dependent variable di auxiliary regression itu adalah residual residual di regress terhadap semua independent variable plus lag yang kita tentukan nah itulah auxiliary regression oke nah jadi tapi ya ini kadang-kadang tidak perlu dibaca sih yang perlu dibaca yang atas saja kalau dia signifikan berarti ada autokorelasi kalau ada autokorelasi berarti sudah jelas kita harus memperbaiki model kita oke nah ini sudah saya jelaskan barusan nah kita masuk ke bagaimana cara memperbaiki serial correlation nah salah satu cara kita jadi ada dua cara yang akan saya tunjukkan disini yang pertama adalah dengan arma model yang kedua dengan first difference first difference itu cukup mudah ya makanya belakangan kita pakai arma dulu oke nah jadi correcting for serial correlation if you detect serial correlation something needs to be done serial correlation in the error term may be evidence of a serious problem of model specification nah jadi sebetulnya serial korelasi itu juga salah satu tanda adanya spesifikasi model yang tidak benar nah ini kalau misalnya tujuan Anda adalah membuat model yang dynamics nah Anda harus memperbaiki spesifikasi model Anda nah tetapi kalau misalnya Anda tidak ingin membuat model yang dynamic cukup model yang static nah itu Anda then you can account for serial correlation so the test statistic are valid nah maka kalau modelnya cuma model yang tidak dynamic maka tinggal diperbaiki saja bukan diperbaiki disembuhkan saja serial correlationnya nanti kalau sudah sembuh nah itu sudah oke modelnya tapi itu model static kalau model dynamic Anda harus mengubah model Anda kita tidak akan bahas model dynamic di sini jadi kalau Anda tanya tentang model dynamic saya juga tidak bisa jawab Anda sebaiknya menanyakan ke dosen Anda atau Anda membaca literatur tentang dynamic model lebih banyak oke nah salah satu cara untuk mengontrol bukan ya mengatasi ya menyembuhkan juga sih serial korelasi itu dengan cara menggunakan auto-regressive atau moving average atau auto-regressive moving average jadi pakai AR pakai MA atau pakai ARMA Anda bisa pakai AR bisa pakai MA bisa pakai ARMA dengan satu catatan catatannya adalah Anda tahu error Anda itu mengikuti AR keberapa atau mengikuti MA keberapa kalau Anda tidak tahu Anda tidak bisa pakai AR maupun MA kalau Anda tidak tahu Anda bisa pakai first difference tapi ini adalah skenario di mana Anda tahu maka kita bisa pakai ARMA oke nah ini contoh kita punya model seperti ini nah sekarang dependent variable-nya adalah t-bill independent-nya M1 CPI sama IP lalu kita kontrol juga trend-nya mari kita coba di-fuse nah misalnya ini ya model kita yang sekarang ini oke ini udah saya save oke nah ini model kita nah ini kita lihat misalnya Durbin-Watson-nya jauh banget ya dari angka 2 kita juga cek auto-korelasinya pakai LM test ya masukkanlah lag 2 nah ternyata di sini dia memang mengandung auto-korelasi nah kita harus perbaiki model kita ini saya save dulu ya eh sorry balik dulu ke estimation output saya save menjadi equation 5 AR 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 ya AR 1 misalnya nah ya ini ya kita tadi udah ngecek dia memang mengandung auto-korelasi dengan melakukan LM test nah sekarang misalnya kita akan mengkoreksi serial correlation di model kita nah misalnya Anda curiga you suspect bahwa error term di model ini itu mengikuti AR 1 proses nah Anda bisa langsung memasukkan AR 1 ke dalam model jadi Anda mengetahui oh ini kok ada auto-korelasinya lalu Anda suspect ini kayaknya error termnya itu mengikuti AR 1 nah kalau misalnya Anda tidak familiar dengan apa yang disebut sebagai AR dan juga MA nah saya tidak akan bahas secara teori disini ya Anda bisa buka kembali buku statistik dan buku ekonometri Anda dia membahas disitu teori AR sama teori MA oke saya hanya menunjukkan bagaimana caranya mengestimasi AR MA di E-Fuse nah tadi misalnya Anda suspect bahwa errornya ini mengikuti proses AR 1 nah masukin aja AR 1 ke dalam model AR dalam kurung 1 oke lalu Anda klik OK nah sekarang Durbin Watsonnya angkanya lebih dekat ke 2 ya meskipun ini masih jauh juga sih dari 2 nah kalau sudah saya balik ke PPT dulu nah the coefficient AR 1 shown in the middle panel this is the serial correlation coefficient in our case it is large and statistically significant nah jadi disini coefficient AR 1 ini menunjukkan apa namanya oh ya ini adalah coefficient dari serial correlation jadi karena kita suspect bahwa errornya itu mengikuti AR 1 ternyata dia cukup besar oke 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 oh ini untuk bedanya sama IFU 9 ya ini bisa dibaca sendiri nah this is the serial correlation coefficient and in our case it is large and statistically significant nah inverted AR roots yang bawah sini are shown at the bottom of the equation box stationarity requires that inverted roots slide inside the unit circle there is no particular issue if roots are imaginary but if use a warning if the process is non-stationary jadi inverted AR roots disini menunjukkan bahwa data kita itu sorry ya data kita itu tidak stasioner nah jadi data yang tidak stasioner itu biasanya memang menyebabkan adanya auto korelasi oke nah kita juga bisa mengecek lagi auto korelasinya pakai LM test oke nah ini tadi kita coba diffuse ya jadi kita udah masukin AR 1 kita mau cek ini masih ada auto korelasinya apa enggak nah langsung LM test lagi aja oops oh oh kok gak bisa ya oh apakah karena ini versi if use yang berbeda ya sebentar ya oke baiklah apa karena ini if use 10 jadi gak bisa ya AR 1 oke oh oke oh oke version of if use prior to if use 9 use constraint the square as an estimation for ARMA model the result oke you can change ARMA estimation option tab of the estimation dialog oke oke sebentar ya optionnya ini oke oh estimation dial atau gak ada optionnya disini oh disini ya oh ini dia lalu ini oke 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 ini sudah ARMA ini oke i don't know what happen it seems like saya gak bisa melakukan LM test di if you sayain if you 10 jadi kita apa namanya ikut ke PPT aja eh sorry kita lihat di PPT aja nah jadi tadi disini kita bisa cek sekali lagi apakah masih ada auto korelasi atau tidak dengan cara masuk ke LM test nah disini karena kita gak bisa LM test anda bisa refer menggunakan metode lain misalnya dengan Durbin Watson ini jadi kayak oh masih jauh dari 2 berarti mungkin masih ada serial correlation anda juga bisa dengan melihat residualnya oke misalnya korelogram nah ini sebenarnya sudah mendingan ya ini daripada yang tadi tapi oh ini tampaknya sudah tidak mengandung auto korelasi disini oke ini adalah contoh korelogram yang tidak mengandung auto korelasi ya ini sudah cukup baik di AR1 oke tapi kita lihat kasus dimana AR1 masih mengandung auto korelasi nah jadi di LM test dia masih signifikan lalu jam berapa ya ini 30 menit lagi baiklah nah anda juga bisa menaikkan ARnya dari AR1 ke AR2 misalnya tadi di AR1 masih ada auto korelasi seperti itu nah anda juga bisa menaikkan sampai AR5 misalnya jadi selama anda punya argumen yang baik yang bisa mengatakan bahwa error termnya memang mengikuti proses AR dan AR keberapa itu anda bebas memasukkan AR berapapun yang anda ingin masukkan ke dalam model nah tapi catatannya tadi ya anda harus bisa berargumen kenapa error termnya itu anda yakin mengikuti proses AR nah begitu juga dengan MA ini model MA nah disini di model kita yang tadi kita masukkan MA1 karena kita asumsikan bahwa errornya itu mengikuti MA1 nah ini model yang MA1 itu ada disini jadi kalau model yang MA itu akan seperti ini nah ini model yang MA oke nah ini sama ya seperti yang AR tadi pada intinya kalau anda kira-kira oh ini kok kayaknya masih bermasalah ya lanjut lagi lanjut lagi seperti itu nah itulah menurut saya yang membuat AR MA ini agak-agak sulit untuk dilakukan karena yang pertama anda harus yakin anda harus bisa berargumen bahwa errornya memang mengikuti AR atau mengikuti MA atau mengikuti AR dan MA kalau anda tidak bisa berargumen hal tersebut maka tidak saya sarankan menggunakan metode ini lalu yang kedua kadang-kadang anda harus trial dan error ya sebetulnya pada order AR atau order MA keberapa nanti modelnya itu model yang paling ideal nah itu agak-agak trial dan error oh ada pertanyaan AR1 apakah maksudnya AR di lag 1 betul kalau AR1 itu artinya AR di lag 1 MA1 artinya MA di lag 1 tadi saya lupa menyebutkan ya sorry jadi seperti itu nah ini sama ya anda bisa memasukkan MA di order keberapapun yang anda mau nah ini additional notes as it must be obvious by now if your errors follow MA2 process you need to include MA1 dan MA2 unlike nearly all other if you estimation procedure MA models require continuous sample nah jadi anda baru bisa pakai MA kalau misalnya sample anda itu continuous jadi tidak ada missing data jadi continuous di sini artinya adalah dari observasi pertama sampai terakhir itu tidak ada missing data kalau ada missing data tidak bisa pakai MA oke nah notice that in general MA models are notoriously difficult like I said before ARMA itu difficult to estimate in particular higher order MA terms should be avoided unless absolutely required for your model nah karena ini cukup sulit ya jadi anda harus hati-hati ketika mau menggunakan model ini nah ini model ARMA sama ya tadi sama jadi cukup ya anda gabungkan aja AR sama MA oke kita coba contohnya di if use yang ARMA nanti selain si ARMA ini ada ada cara yang lebih simple sebetulnya yaitu dengan cara melakukan first difference biasanya kalau first difference itu biasanya sudah bebas auto korelasi oke nah ini sudah saya set tadi ini model ARMA jadi sama aja ya nah ini Durbin Watson yang angkanya bagus nih 2,05 nah ini angka Durbin Watson ini ini biasanya mengindikasikan bahwa sudah tidak ada serial korelasi nah ini adalah contoh model AR1 MA1 yang dia sudah mengatasi serial correlation oke angka Durbin Watson nya udah bagus ini contoh ini contoh aja saya kasih nama ARMA oke lanjut oke nah ini ARMA ya anda bisa baca sendiri udah dibahas nah berikutnya differencing an alternative way to deal with serial correlation is to difference the data in fact differencing the data yaitu taking first order jadi differencing itu artinya anda mengambil turunan pertama dari data anda itu dia bisa mengatasi beberapa masalah di dalam data time series yang pertama dia akan mengeliminasi sebagian besar serial correlation dan dengan anda melakukan apa namanya differencing atau first difference itu otomatis data anda itu di trend jadi masalah trend tadi itu otomatis udah gak ada lagi di model anda nah yang kedua it transforms an I1 process to an I0 process nah ini maksudnya apa nah ini maksudnya adalah data anda yang tadinya tidak stasioner sekarang jadi stasioner jadi tadi ya membuat data anda menjadi first difference atau menjadi bentuk turunan pertama itu satu dia mengeliminasi sebagian besar serial correlation yang kedua dia mengatasi masalah trend tadi yang ketiga dia membuat data anda menjadi stasioner stasioner itu apa stasioner itu yang data yang dia itu meskipun pergerakannya naik turun dia akan selalu kembali ke rata-rata itu data itu data yang stasioner data yang tidak stasioner itu biasanya hasil regresinya itu akan misleading karena si datanya ini contoh data yang tidak stasioner itu adalah data yang trendnya positif terus jadi dia tidak bisa diambil dia tidak bisa kembali ke nilai rata-rata tapi kalau data yang naik turun naik turun dia ada garis rata-ratanya karena dia akan selalu melewati garis rata-rata itu stasioner seperti itu nah jadi differencing ini adalah salah satu solusi yang simple menurut saya dan paling mudah dilakukan daripada yang tadi menurut saya seperti itu tapi ini opini saya pribadi bagaimana oke oke nanti dulu ya kita lanjut dulu di differencing ini nah jadi cara oke nah ini adalah model kita yang tadi jadi kita punya tbl sebagai dependent variable lalu independent variable nya adalah ip lalu kita punya tbl minus 1 sebagai independent variable nya oh berarti model yang ini ya nah ini saya buka dulu modelnya di e-fuse nah ini modelnya nah kalau sudah nah disini misalnya kita cek dulu apakah dia mengandung auto-korelasi atau tidak oke pakai LMTES nah ternyata dia mengandung auto-korelasi oke nah apa yang bisa kita lakukan nah kita bisa melakukan first difference terhadap variable-variable kita nah jadi kita tinggal taruh D di depan variable kita kalau variable kita lock ya berarti D nya di depan lock oke nah ini yang perlu Anda ingat kalau ini setahu saya kalau misalnya salah satu variable itu bentuknya first difference maka variable lainnya juga harus bentuknya first difference ini yang saya tahu tapi Anda bisa konfirmasi lagi dengan membaca literatur apakah betul harus seperti itu karena setahu saya kalau misalnya satu variable itu di first difference lalu variable lain itu tidak di first difference maka tidak ada kointegrasi di antara keduanya jadi oleh karena itu itulah kenapa ketika satu variable itu stasioner at first difference yang lain itu juga harus dibuat dalam bentuk first difference oke jadi seperti itu nah kita coba masukin bentuk first difference nya ke dalam if use ini saya ini dulu ya saya save dulu equation 6 misalnya begitu lalu kita buat equation baru gimana Alhamdulillah Alhamdulillah mau bersin mau bersin jadi oke oke sudah asar ya sebentar lagi berbuka puasa sudah mulai tidak fokus pasti kita semua ya nah ini adalah contoh yang versi dia sudah first difference nah kita bandingkan sama yang belum first difference ini saya kasih nama dulu misalnya first oke kita bandingkan sama yang ini nah kita bisa lihat ininya beda ya coefficient nya nah beda lalu Durbin Watson nya pun nilainya beda R squared nya pun nilainya beda oke nah ini tadi kalau kita cek pakai residual diagnostic eh residual diagnostic pakai LM test dia ada serial correlation nah ini harusnya harusnya oh masih ada juga sebentar ya masih ada ya mungkin di lag 1 masih ada juga oke kalau begitu ya tadi seperti yang dikatakan di dalam PPT ya dia mengeliminasi sebagian besar serial correlation tapi tidak semua tadi saya mau masuk ke estimation output nah tapi disini kalau bisa Anda lihat Durbin Watson nya yang ini lebih dekat ke angka 2 yang ini masih lebih jauh ke angka 2 nah tadi kan ya kita bilang bahwa R squared yang tinggi itu tidak selalu berarti baik nah tadi ya ini R squared yang tinggi bisa jadi karena adanya serial correlation ini R squared yang sebenarnya data cukup kecil nah itu salah satu cara untuk mengatasi model yang mengalami serial correlation oke nah nah ini disini the 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 statistic is now a lot closer to 2 suggesting that we have eliminated some of the serial correlation in the error term not all disappeared ya karena BGT show error unserially correlated but the problem is less severe now jadi tadi penyakit serial correlation nya itu tidak separah sebelumnya nah the time trend is now not significant ini juga eh sorry nah ini juga time trend yang tadinya dia signifikan sekarang jadi tidak signifikan kenapa karena dengan first difference ini kita sudah mengatasi masalah trend jadi disini trendnya ternyata signifikan ya terhadap t-bill tapi setelah kita melakukan first difference trendnya jadi tidak signifikan oke 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 nah itu tadi cara mengatasi serial correlation nah mungkin Anda bertanya tidak puas bahwa loh tapi kan berarti ini masih mengandung serial correlation meskipun tidak parah daripada sebelumnya betul nah tapi saya ingin menyampaikan bahwa model yang ada di contoh ini itu hanya contoh saja jadi model ini itu belum tentu merupakan spesifikasi model yang benar jadi saya menggunakan model ini hanya sebagai contoh saja nah kalau Anda melakukan spesifikasi model penelitian Anda yang sudah Anda persiapkan dengan baik literatur reviewnya juga banyak dan mengikuti teori nah itu secara umum biasanya setelah first difference itu kalau Anda melakukan LMT sekali lagi itu dia hasilnya sudah bebas dari auto korelasi biasanya seperti itu kalau spesifikasi modelnya sudah benar tapi karena ini spesifikasi modelnya tidak necessarily sudah benar maka dia hanya mengeliminasi sebagian permasalahan saja nah ini subab terakhir tinggal 15 menit oke baiklah nah subab terakhir nah ini tadi ada tadi ada yang sempat tanya tentang HAC New EWS nah itu akan kita bahas disini nah ya heteroskedasticity and autocorrelation in time series nah beberapa minggu yang lalu saya sempat bahas heteroskedasticitas dan saya katakan bahwa heteroskedasticitas itu lebih banyak ditemukan di data cross-section dan juga beberapa kasus di data panel nah tapi bukan berarti data time series itu tidak bisa mengalami heteroskedasticity terutama kalau sampel anda itu kecil nah itu anda bisa mengalami masalah heteroskedasticity di time series nah kita akan bahas bagaimana kalau misalnya ada hetero sama autocorrelation secara bersamaan di time series oke nah nothing rules out nothing rules out the possibility that both heteroskedasticity and serial correlation are present in regression model jadi gak ada yang menjamin ya bahwa heteroskedasticitas sama serial correlation itu tidak ada di model nah serial correlation has larger impact on standard error and efficiency of estimator than heteroskedasticity nah jadi konsekuensi adanya serial correlation itu lebih buruk daripada heteroskedasticity itu memang benar tapi kalau misalnya sampel anda itu kecil nah maka anda harus concern kalau misalnya ada heteroskedasticity di dalam model anda oke in addition in many financial time series the conditional variance of error term depends on past value of error terms nah this also known as autoregressive conditional heteroskedasticity atau arch jadi kalau pakai data finance itu bisa ada arch nah secara teori arch itu apa nah itu saya sarankan anda membaca literatur karena kita tidak akan bahas arch secara teori arch itu apa blablabla itu tidak akan kita bahas di sini oke nah in this section yang akan kita lakukan adalah tiga yang pertama testing for hetero in time series model yang kedua testing for arch yang ketiga adalah kita menggunakan HAC standard error nah jadi intinya kalau kita mau tahu model kita mengandung hetero atau tidak nah kita akan tes untuk hal itu nah lalu yang kedua kita akan tes apakah kita punya arch terms atau tidak nah arch terms itu secara singkat ini ya dijelaskan di sini itu dimana conditional variance itu tergantung pada nilai error di masa lalu oke nah berikutnya kita akan mengatasi kedua permasalahan itu dengan menggunakan HAC standard error nah jadi tadi kalau ada yang menanyakan apakah HAC new e-west bisa menyelesaikan masalah autokorelasi nah jawabannya sebetulnya bisa bahkan tidak hanya masalah autokorelasi dia bisa menyelesaikan masalah heteroscedasticity oke and we have to be very grateful that we can do it automatically in if use oke nah testing for heteroscedasticity in time series data is very similar to cross-section data nah the one caveat is that when testing for heteroscedasticity residual should not be serially correlated jadi kalau anda mau tes hetero di time series itu pertama gak boleh ada eh sorry errornya gak boleh serially correlated any serial correlation will generally invalidate test for heteroscedasticity it does make sense to test for serial correlation first correct serial correlation and then test for hetero nah jadi tes dulu untuk autokorelasi lalu perbaiki setelah itu baru tes untuk hetero nah most commonly you can correct for both hetero and auto correlation of unknown from using the HAC consistent covariance atau HAC Nui West oke nah caranya nah suppose you want to see whether the regression shown here suffers from heteroscedasticity nah kita bisa melakukan way test ini modelnya apa sih disebutkan gak sih log tibil log IP trend oke mari kita pakai yang ini misalnya tibilnya kita punya lag 1 sampai lag 3 nah ini kita masukkan lag 2 lalu lag 3 oke nah seperti ini nah kita mau lihat nih ini mengandung hetero gak ya nah kita lakukan way test seperti yang dulu nah caranya ini adalah view residual diagnostic hetero skedasticity test oke nah ini misalnya ya pura-puranya kita sudah menyembuhkan serial correlation pura-puranya aja nah lalu kita melakukan way test disini ini pilih yang white nah lalu kita ya ini boleh di include boleh enggak terserah aja sih nah ternyata ada heteroscedasticity saudara-saudara nah kalau udah ternyata ada hetero nah kita juga bisa sekalian ngecek untuk yang ini arch term jadi kita balikin lagi ke sini residual diagnostic hetero skedasticity test ah hetero skedasticity test tapi yang arch oke nah ternyata dia juga ada arch termnya nah berarti fix nih kita punya masalah hetero dan kita punya masalah arch dan kita punya masalah auto-korelasi misalnya nah begitu ini hasil archnya nah kalau udah nah if use provides a built-in tools that allow you to adjust standard error for the presence of both heteroscedasticity and auto-correlation of unknown form atau HAC newy west nah jadi cara kita memperbaiki atau menyembuhkan hetero dan auto secara otomatis itu kita bisa masuk ke sini jadi di bagian kita balikin lagi ya nah ini hasil outputnya tadi di bagian estimate itu Anda klik option nah ini pilih yang yang coefficient covariance ini pilih yang HAC newy west nah kalau Anda ingat 2-3 minggu 4 minggu pokoknya di minggu keberapa minggu kedua kalau nggak salah saya mengatakan untuk mengatasi hetero Anda bisa pakai uber white kan nah sekarang untuk mengatasi hetero dan auto-korelasi secara bersamaan kita bisa pakai yang HAC HAC newy west oke klik oke aja nah ini sudah HAC standard error and covariance artinya apa ini adalah standard error yang sudah account for heteroscedasticity dan auto-korelasi tadi oke nah ini kalau Anda bandingkan ini yang sudah HAC ini yang belum standard errornya itu akan berbeda nah jadi koefisiennya tampaknya tetap sama ya yang beda itu standard error sama ini test statistiknya jadi disini probabilitynya misalnya ini ya 0,0016 dan disini 0,0022 nah ini dia sudah meng-adjust model Anda sehingga dia tidak lagi memiliki masalah hetero sama auto-korelasi oke if you re-estimate the equation this time adjusting the standard error for heteroscedasticity and auto-correlation of unknown form for purpose comparison nah ini resultnya Anda bisa lihat bedanya oke as expected the estimated coefficient values do not change but the adjusted standard error are different from the original regression sudah selesai rupanya materinya jadi begitu ya kalau Anda curiga model Anda mengandung auto-korelasi dan heteroscedasticity dan juga arts terms itu Anda bisa tes dulu masing-masing lalu cara mengatasinya tinggal menggunakan HAC Newi West oke nah sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan tadi ada pertanyaan yang belum terjawab waktunya sudah mau habis ini ada ada yang bertanya bagaimana menginterpretasi tren AR dan MA terhadap variable dependent di tabel statistik nah ini saya harus permisi dulu yang AR dan MA jujur saja saya agak lupa bagaimana interpretasinya tapi kalau yang tren ini biasa saja interpretasinya jadi tinggal Anda tinggal katakan bahwa tren itu berarti punya korelasi dengan tibil atau mempengaruhi tibil itu sebesar koefisiennya di sini kalau tren ini biasa saja dan dia mempengaruhi secara signifikan tapi biasanya dengan tren pun kita tidak baca koefisiennya ya kita cuma mau lihat apakah dia signifikan atau enggak kalau dia signifikan maka tinggal kita katakan bahwa tren ini punya korelasi statistik yang signifikan terhadap tibil artinya apa artinya tibil dipengaruhi oleh tren seperti itu cuman itu saja koefisiennya enggak perlu dipaca yang ARMA saya permisi saya agak lupa jujur saja jadi silahkan Anda cari di literatur yang lain oke nah tinggal 4 menit ya sepertinya saya sudahi saja tugasnya ada di dalam link materinya juga ada di dalam link nanti Anda bisa akses PPT-nya ada Excel-nya juga ada kalau workfilenya silahkan buat sendiri oke sekali lagi saya stop sharing dulu nah sekali lagi terima kasih sudah hadir di sesi kali ini sebentar lagi buka puasa jadi selamat menyambut buka puasa untuk hari ini sampai jumpa minggu depan di sesi training yang terakhir oke selamat sore selamat melanjutkan aktivitas